Ya guys, lihat ya, lihat, lihat, lihat Katanya 3x24 jam uang donasi Agus yang diambil oleh Yayasan itu harus dikembalikan Takut, takut banget teknopi pastinya ya Ya, takut disomasi sama si Agus ini ya Bener gak sih gitu ya 3x24 jam harus dikembalikan itu katanya Ya, dengan didampingin Parhat Abbas ya Begitu uangnya dapet ya Uangnya diambil Kemudian untuk di manage ya Untuk diawasi penggunaannya Dia gak mau seperti itu Dia maunya duit itu dibawa dia Dipake dia, suka-suka dia Mau untuk apa gitu Ya, kemudian Sebelum saya playkan video-video yang sangat luar biasa ini Ya, Mas Agus nih siap penjarakan tenopi ya guys ya Apakah Agus juga siap Jika dilaporkan balik oleh tenopi Eh, ini harus jadi perhatian buat Mas Agus ya Jangan bisanya Merasa terzolimi Kemudian merasa jadi korban Ente pelaku Mas Ya, Mas Agus Ente pelaku Kalau ente Anda, kamu Dari awal itu berkoordinasi Gak ngumpet-ngumpetin Ya Gak ngacangin tenopi Transparan dalam penggunaan dananya Gak jadi seperti ini Mas Itu udah terbukti Ente yang menyalahgunakan donasi Donasi umat loh Mas Umat Umat Ya, belum tentu yang nyumbang itu juga Banyak uang loh Mas Bahkan Timnya Panjenengan itu ya Parhat Abbas timnya Mengatakan yang nyumbang itu Antara 5.000 sampai dengan 1 juta rupiah Nah Jadi itu dana umat loh Mas Gak boleh sembarangan digunakan gitu loh Terkecuali ya Iktiar pertamanya Tujuan utamanya Pengobatan Sudah dilakukan Termasuk pergi ke luar negeri Pergi ke ahli Ada bukti Ada pernyataan secara saintifik Ya Secara tertulis juga Ini kok Masih kesini Ya pindah kesini Bentar Udah Pasrah Udah diponis mbak Buta seumur hidup gitu Ini mas Mengutamakan pengobatan Apa donasinya sih gitu Kemudian Parhat Abbas bilang Sumbang Ya Sumbang 1 juta keluar-keluar Apakah ini juga diridui Allah teman-teman Ya Katanya Si Parhat Abbas ya Di depan media Di depan pers Yang mengatakan Saya nyumbang 1 juta rupiah Teknopi Dari awal Yayasannya katanya Udah nyumbang 30-an juta Diam-diam aja loh Gak keluar-keluar Terpublikasi setelah Kasus donasi ini viral Makanya Tau ya Yayasan menyumbang Segitu besarnya Biasa aja Mas Parhat Ya biasa aja Baru nyumbang 1 juta Udah Gitu ya Ya Oke ya Kita lanjut Di video-video pendek ya Kita akan play kan Agus sia-sia Bukti teknopi Laporan polisi Mas Agus sia-sia Bukti teknopi Terlalu kuat Agus siap Dilaporkan kembali Meski mengaku Tidak tahu menau Donasi itu Banyak aturan Dan ketentuannya Agus tetap kekeh Laporan teknopi Dan meminta keadilan Atas apa yang terjadi Kepada diri Dan keluarganya Agus melalui Pengacara barunya Yaitu Parhat Abbas Ingin membuat Jerah teknopi Sampai ke Jeruji besi Atas rasa malunya Yang telah diolak-olak Seluruh masyarakat Karena ulah teknopi Namun Mas Agus Diingatkan Akan sebuah konsekuensi Atas laporan Polisinya itu Bisa jadi Akan kembali Kepada dirinya sendiri Yang pasti Dari awal Teknopi sebut Segala tuduhannya itu Berdasarkan bukti Dan saksi-saksi Netizen yakin Jika dilaporkan Mas Agus Kena balanya Mas Agus Teknopi Di depan Panjenengan ya Kalau gak salah Momennya pada saat itu Di mana ya Di rumah Teknopi ya Mas Agus Sama bapak Sama wawak Dateng gitu ya Kemudian Disitu Teknopi Secara belak-belakan Bilang Ini ada Apa ya Perilaku yang Seperti Menyembunyikan sesuatu Gitu Saya tanya Tanggal 2 ada mutasi keluar Tanggal 3 saya tanya Itu gak ada Kata Tenopi Ya Ini kalian menutupin Gitu loh Kalian tuh suka berbohong Ya Suka berbohong Udah kena teguran Sama Tuhan Ini Kondisinya Mas Agus Ini kena teguran Tuhan Kenapa masih juga Ngeyel Kenapa tetap Keke dengan Keyakinan-keyakinan Yang Yang menjerumus Yang menyimpang Yang aneh Merasa korban Melaporkan Tenopi Ya Ngomongnya gak mau donasi Untuk dia aja itu Karena dia sakit Katanya Bukan sayang sakit Nah terus kenapa Ujung-ujungnya Si Marhat Abbas Ya Mengatakan itu hak anda Itu gak boleh Itu gak diambil Loh-loh-loh-loh Ini antara pengacara Sama Si Agusnya ini Kok bertolak belakang ya Ya Takut ya Ibaratnya Diduga Kalau gak nanti Gak dapat donasi Gak bisa bayar Parhat Abbas Takutnya gitu ya Jangan gitu dong Harus ada kecocokan nih Mas Agus Sama pengacaranya Anda udah ikhlaskan Gak itu duit segitu Pengacara anda Enggak Mintanya duit itu Tetap dicairkan Untuk anda Udah bersimpangan ya Ya Tapi kalau gak mau Donasi itu Saya tekankan ke Mas Agus yang Yang luar biasa ini Ya Yang sudah ditegur Sama Allah Melalui Matanya yang Tidak bisa melihat lagi Kalau anda Memang tidak Menginginkan donasi Dan Atau donasi itu Harus dikembalikan Kepada Para penyumbang Maka anda harus Mengembalikan Uang 500 juta Itu Sanggup gak Panjenengan Harus jual rumah Yang lain-lainnya Apakah masih ada Udah dibeliin motor Udah dibeliin mas Jual Ya Kita play lagi Misteri Tenopi ungkap Perasaannya Pasca dipolisikan Mas Agus Melalui Parhat Abbas Ke Polda Tenopi terlihat Ceria Bahkan Diposingan story Terakhirnya Ia mengungkap Kegembiraannya Bersama teman-teman Dan Bang Densu Sampai jam 12 malam Ngobrol Sampai lupa waktu Sebut Tenopi Namun Diposingan sebelumnya Ia meripos Seolah-olah Itu adalah Ungkapan perasaannya Ke Mas Agus Yang laporkan dirinya Ke polisi Ia menyebut Tidak ada bedanya Orang yang tidak tahu Berterima kasih Dan bersyukur Sudah kulakukan Hal terbaik Tapi dikecewakan Aku memanusiakan Orang lain Tapi tidak begitu Denganku Aku selalu Memposisikan diriku Berguna Untuk sesama Berharap Kebaikan akan Selalu ada Tempat di hati Orang-orang yang Baik pula Aku selalu berharap Bisa selalu menjadi Inspirasi Banyak orang Misteri laporan Ia inilah memang Beginilah kehidupan Mbak Mbak Notpi ya Bukan Mbak Notpi bilang Ini duitnya untuk Yayasan ya Digunakan untuk Kepentingan Yayasan Ya Kan gak kayak gitu Konsepnya Ini udah disepakatin Di podcastnya Mas Deni Sumargo Bahwa Uang Donasi itu Akan 100% Ya Dipergunakan untuk Mas Mas Agus Dan pernyataan Denso bilang Kalau misalkan Nanti tidak diberi Oleh Si Nopi Maka akan digantikan 1 miliar Sudah jelas Sudah Sudah Clear sebetulnya Tapi kenapa Sosok Agus ini Ya Sosok Agus ini Kemudian Collaboration Ya Collab dia Ya Dengan Parhat Abbas Kemudian Secara nekat Tidak ada Kompromi Kompromi lagi Kemudian Melaporkan Ya Sosok Teknopi 3x24 jam Uang Donasi harus Kembalikan Lah Orang udah Ikhlas ini Dia nih Bilangnya Dari awal nih Duit Donasi saya Udah gak inginkan Lagi Kalau gak inginkan Lagi Semuanya Dikembalikan Mas Agus Jangan 500 Jutanya Juga Ditahan Menginginkan Nama baik Keluarganya Ya Kalau Anda Menginginkan Nama baik Semuanya Donasinya Semua Dipulangkan Dah Ya Ini sesuai Dengan Ucapan Anda Jangan Pelimpan Gitu ya Guys Jangan Pelimpan Kalau menurut saya Ini antara Pengacara Dengan Mas Agusnya Bertolak Belakang Agus terhadap Teknopi Tidak selalu P21 Semoga Teknopi Selalu Diberikan Kekuatan Atas orang Yang lupa Daratan Ternyata Ternyata Laporan Mas Agus Kepada Teknopi Belum Pasti Akan Masuk Ke Pengadilan Dalam Bahasa Hukumnya Adalah P21 Laporan Polisi Dinyatakan P21 Penuntut Umum Harus Menilai Bahwa Hasil Penyidikan Sudah Memadai Dan Berkas Perkara Telah Lengkap P21 Adalah Kode Yang Digunakan Untuk Menunjukkan Status Berkas Perkara Yang Telah Lengkap Setelah Berkas Perkara Dinyatakan P21 Maka Berkas Tersebut Dapat Diproses Lebih Lanjut Ke Sidang Pengadilan Ya Masalah P21 P21 Itu Saya Yakin Dan Percaya Tenopi Gak Akan Gentar Apa Bukti Yang Gak Akan Gentar Di Pertemuannya Semalam Dengan Mas Deni Sumargo Densu Dia Ceria Happy Hapy Walaupun Memang Ada Pembahasan Yang Intens Terkait Dengan Ada Penyesalan Teknopi Penyesalan Kenapa Karena Telah Membantu Panjenengan Telah Membantu Panjenengan Agus Ini Telah Memviralkannya Lain Kali Teknopi Saya Ingatkan Kepada Teknopi Agar Memilih Memilih Membantu Orang Jangan Sementang Mentang Dia Kena Musibah Terus Dibantu Musibahnya Kena Apa Dulu Ini Agus Kena Siram Sama Orang Yang Akunya Merasa Disakitin Hatinya Bayangkan Orang Sampai Melakukan Seperti Itu Berarti Ada Sesuatu Kata-kata Yang Betul-betul Yang Menyakitin Hati Ya Mengenek Menginjak Harga Diri Yang Sangat Luar Biasa Jadi Ini Dendam Ini Jadi Dendam Dendam Kesumat Yang Harus Dilampiaskan Ke Agus Ya Kemudian Teknopi Datang Kemudian Memberikan Donasi Ya Dan Ini Pasti Saya yakin Pasti Dan Percaya Teknopi Akan Belajar Dari Ini Semua Ya Teman-teman Ya Tidak Akan Lagi Memberikan Atau Melangsungkan Donasi Ke Penerima Langsung Ya Karena Teknopi Terlalu Percaya Dasarnya Itu Makanya Harus Disadarin Juga Ketika Kita Ingin Mengetes Seseorang Maka Berilah Dia Uang Banyak Kemudian Bagaimana Sikapnya Kemudian Hari Terbuktikan Dengan Agus Ini Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba Sungguh Sungguh Terlalu Kamu Agus Yang Pasti Agus Ini Jadi Orang Harus Apa Ya Harus Mengertilah Belas Kasih Ya Dikasiani Dibantu Gitu Pribadi Kalau Misalkan Dari Posisi Saya Menjadi Anda Saya Akan Ikutin Prosedur Gitu Ya Saya Akan Mengikutin Prosedur Karena Itu Melalui Yayasan Itu Dulu Dasarnya Korps Utamakan Korps Itu Dulu Ini Donasi Yayasan Melalui Yayasan Siapa Teknopi Gak Boleh D D D Apa Ya Dilenceng Lencengkan Seperti ini Donasi Untuk Agus Agus Mau Ngapa Ngapain Aja Gak Berhak Ini Kata Si Parhat Ya Karena Ini Duit Donasi Dari Dari Orang Melalui Yayasan Teknopi Gitu Tapi Apalah Daya Ya Teman Teman Ya Saat Ini Yang Bisa Dilakukan Tenopi Adalah Berjuang Melawan Apa Yang Dilakukan Oleh Agus Terlepas Apakah Kedepan Tenopi Akan Melaporkan Balik Ya Karena Netizen Sudah Heboh Laporkan Saja Mbak Nopi Gitu Orang Dia Ngelaporkan Mbak Nopi Juga Gak Pakai Mikir Kok Gak Pakai Ngebel Mbak Nopi Gitu Langsung Dilaporkan Kenapa Mbak Nopi Tidak Lakukan Hal Demikian Gitu Biar Dibuktikan Secara Hukum Siapa Yang Salah Gitu Saya Rasa Mbak Nopi Gak Berhak Disalahkan Karena Mbak Nopi Membuktikan Dengan Bukti Bukti Yang Sudah Ada Dan Permohonan Maaf Sudah Dilakukan Di Berbagai Tempat Pada Saat Pertemuan Secara Langsung Ya Secara Langsung Sudah Dilakukan Jadi Kalau Parhat Abbas Gak Ikutin Yang Gak Tahu Nanti Di Pengadilan Lucu Dia Udah Pernah Minta Maaf Kok Masalah Ini Bersama Siapa Bersama Agus Bersama Istrinya Ada Wawa Ada Bapaknya Situ Kok Masih Dikasusin Lagi Gitu Jadi Ketawa Nanti Pihak Penyidiknya Mungkin Melihat Kasus Ini Mas Parhat Ini Yang Jadi Ketakutan Mas Agus Ini Sebetulnya Yang Takut Mas Agus Kenapa Saya Bilang Yang Harus Takut Dia Karena Harusnya Dari Awal Mas Agus Sudah Dilaporkan Karena Menyelewengkan Donasi Umat Ya Untuk Bayar Hutang Bayar Rumah Dan Tidak Ada Berkoordinasi Dengan Si Penyelenggara Donasi Yaitu Teknopi Jadi Sangat Disayangkan Dan Harus Ditindak Biar Jadi Pelajaran Buat Seluruh Masyarakat Indonesia Ataupun Organisasi Organisasi Yang Ada Di Teman Teman